Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bareng gue Maulana di video What is your reaction Oke, hello everyone, hi semuanya Di video kali ini aku mau lanjut lagi untuk mereaction para peserta yang di Gegar Vagansa 9 minggu pertama Kali ini ada Fuad Rahman Bila Rindu Oke, dan kita cek aja langsung yuk Kemarin aku udah reaction untuk Jeklin Udah gitu, Shil Amzah sama Tomo Sekarang aku mau reaction beberapa para peserta lagi Agak sedikit terlambat ya guys, karena aku harus kerja juga Oke, kita mulai untuk mereaction Oh, ini salah satu peserta dari Singapura Saya mula bercipung dalam bidang muzik daripada saya muda lagi Arwah sayang saya, saya musician lah Hari-hari dengan arwah bapak saya praktis siapa Jadi dari situlah permulaan saya minat dengan muzik Lepas itu, dalam tahun 2003 lah, saya masuk anugerah Daripada stesen Singapura, Suria Jadi saya mendapat naib juara dan saya dapat musical award Dalam paduan pertandingan penyanyian itu Lagu ini asalnya daripada orang kita, orang Malaysia Oh, oke Jadi dia ini salah satu peserta dari Malaysia ya Eh, sorry, sorry, sorry Singapura Sebelumnya tuh ada Alif Ajis ya Udah gitu ada, siapa lagi sih? Aduh, aku lupa yang Gagar Vagansa 2009 tuh ada juga Pernah aku reaction juga Namanya siapa? Ah, aku lupa lah Jadi memang ada beberapa yang dari peserta dari Gagar Vagansa ini Dari negara lain ya Dulu juga pernah ada Indonesia, Firman, kalau nggak salah ya Masuk di Gagar Vagansa Tapi nggak tahu aku tahun keberapa Cuma tahu dari teman-teman aja yang komentar Dan akhirnya aku belum nonton juga sih salah satu performance-nya Tapi by the way, kalau nggak salah Di sini juga ada dua penyanyi dari Singapura gitu ya Oke, kita cek lagi Amat rasa terharu Kerana dia memberi relight untuk saya Mengawal lagu Villa Rindu Saya berpesa hati dan saya nak ucapkan Terima kasih lah kepada Azman Oke, mungkin orang-orang kat KL ni Tak kenal saya Tapi insya Allah dengan lagu ini Saya akan memungkinkan sembahan yang terbaik untuk anda semua Oke Saya juga bener-bener di Gagar Vagansa ini Banyak banget yang belum tahu sebelum-sebelumnya ya Dan ada beberapa yang kenal lama aja Tapi belum tahu lagunya Ada yang tahu lagunya Tapi ternyata belum tahu untuk nama penyanyinya Kayak gitulah Oke, kita lanjut lagi Wow Tadi untuk suaranya itu cukup deep banget ya, cukup dalam banget. Tapi pas di awal tadi kurang match gitu antara musik sama suaranya, mungkin nervous sih ya guys. Karena ini baru pertama kali lagi untuk mungkin aku juga nggak tahu. Tapi sejauh ini cukup bagus sih. Dan kita cek nanti untuk lanjutan suaranya. Oh, deep ya. Terima kasih telah menonton! Oh, oke. Beberapa ada yang melesit sih kalau menurut saya pribadi ini. Tapi tetap keren sih dengan apa ya. Aku tuh selalu bangga, terus kayak terharu, terus kayak ngerasa luar biasa gitu ya setiap nonton. Dan untuk para peserta di Gegar Vagansa. Karena kenapa? Karena di usianya mereka tuh kayak mereka masih mau lagi dalam artian berkompetisi gitu ya. Dengan para penyanyi yang lain gitu loh guys. Dan itu bukan hal yang mudah loh. Mereka harus kayak mumpuk mental dulu. Bisa bersaing dengan para penyanyi yang lain. Seperti kita tulis ini para penyanyi-para penyanyi yang luar biasa gitu ya. Dan itu kayak wow, fundamental luar biasa. Jadi kayak even performance-nya seperti apapun tuh saya selalu respect. Karena bukan hal yang mudah ikutan kompetisi kayak gini. Apalagi ini bisa dibilang dengan kompetisi profesional ya. Karena memang dulunya tuh udah bernyanyi. Dari dulu udah bernyanyi. Terus gitu redup lagi. Terus sekarang lagi mencoba lagi untuk mencari performance gitu kan. Itu hal yang luar biasa loh guys. Tetep respect. Muziknya enak banget. Muziknya enak banget. Ini lah tahun berapaan ya lagunya. Kayak mungkin 90-an 2000-an ya. Eh tadi bilang 2003 sih. Tidak mungkin kan banget. kalau misalkan dari segi vokal udah punya basic vokal bagus banget sih serius ya ini vokalnya udah bagus banget udah tinggi kayaknya cuma tinggal kayak poles-poles aja terus mungkin latihan lagi gitu ya biar makin mantap gitu pas tarikan-tarikannya pas ambil nadanya jadi kayak agak sedikit banyak yang meleset tapi overall tetep keren gue tetep seneng banget ini bukan hal yang mudah guys dan gue aja yang ngomong disini belum tentu bisa untuk performance di sebuah panggung gitu ya karena ini hanya reaction aja itu dan kayak ini menurut gue ini menurut saya nanti mungkin menurut kalian bisa beda lagi nanti pendapat kalian juga bisa tulis komentar di bawah ya tetep jangan apa namanya charge yang lain dan tetep support saling support aja guys serius ini bukan hal yang mudah bisa tampil di panggung seperti ini dengan usia yang mereka miliki sekarang dan pengalaman mereka gitu ya dan mereka masih mau berkompetisi itu hal yang harus diajungi jempol keren oh Aleph Aizie oh Aleph Aizie serius ini suaranya udah bagus banget sih bener-bener bagus banget tinggi banget mungkin salah satu faktornya tuh nervous sekali ya ini guys eh berikut tadi ada Aleph Aizie dong juara gegar pegansa delapan ya tadi sama istrinya juga Sheila sorry kemarin gue lupa dari kemarin tuh apa sih si Aleph Aizie itu kayak pakai topi gitu jadi gue gak tahu itu Aleph Aizie nanti tulip aja sama istrinya kan yang kesal tuh cuma istrinya aja seru banget ya untuk yang para pendukungnya dan Khalina ibarat tunggu dekat situ tadi melihat pres sebab Anfurat tapi Furat tak tengok gagal Ya, malu Agak biru Lama aja Dia tuh apa Puan, pandang dia tadi Dia dah nak sikit lagi balik kasut dia Oh, gak mau buang tuh tadi Nanti siapa-siapa silakan Oke Puan Saya sebenarnya Terpaksa pergi ke Youtube untuk tahu siapa Itu Puan Rahman Ya, dan saya Sekalas para komentatornya aja Tetap mencari tahu untuk profile Dari para penyanyi atau dari para pesertanya Karena mungkin belum banyak orang tahu juga Dan ini juga saya baru pertama kali Dan kalau menurut saya memang Suaranya udah bagus banget sih guys Mungkin karena tadi agak sedikit nervous aja Jadi kayak banyak yang Melenceng gitu Tuh, bener Bener, punya suara yang memang Basisnya bagus banget Semua malam ni macam ada Takut sikit lah Jangan takut Selain daripada mereka tuh Yang kat Fuat Fuat tak habis-habis tuh Satu Singapore Is rooting for you You know Fuat, betul kan? Tunggu? Ha, alright Orang pun kata Orang pun kata Yes, so kita nak tengok Fuat di Next round Isha Eh, takkan orang semua Oh, orang Mama Tolong, silakan Tolong Ya, bapak sedara ni Dulu Adi Mizah nak sedara Ha, ha, ha Bagaimana? Bapak dia itu arwah bapak dia itu Saya kerjakan bapak dia Yes, bapak dia itu Jesu Janis Ini kepel ke kepel? Tidak Apa kepel kepel? Apa kepel kepel? Tengah orang kat belakang ini Tak sekolah ke kepel kepel? Apa kepel kepel? Apa kepel kepel? Oke saya tuh seru banget sih Lihat para hostnya ini Luar biasa banget dua-duanya Ternyata seru juga yang si ceweknya ini Keren banget dan dia humoris Jadi kayak membuat suasana semakin seru Oke btw thank you Terimakasih sudah nonton Ini baru pertama kali untuk Nonton Fuad Rahman Nanti kita bakal cek-cek lagi para peserta yang lain Terimakasih